Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa angkat bicara untuk para prajuritnya. Jenderal Andika menegaskan prajurit TNI tidak boleh melakukan pengamanan proyek tanpa perintah dari Pangdam. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa angkat bicara untuk para prajuritnya. Jenderal Andika menegaskan prajurit TNI tidak boleh melakukan pengamanan proyek tanpa adanya perintah dari Pangdam. Ia mengatakan kelompok bersenjata ini bisa berada di mana saja. Jadi pelajaran untuk para dandim yang ada di seluruh wilayah termasuk di Papua Barat untuk tidak pernah main-main. Adika dalam Youtubenya pada selasa 22 Maret 2022 dalam instruksinya menegaskan bahwa tidak boleh ada yang melakukan pengamanan proyek apapun kecuali atas perintah Pangdam. Hal itu disampaikannya dalam menyikapi peristiwa penyerangan kelompok kriminal bersenjata yang menewaskan prajurit TNI AU pada Rabu 19 Januari 2022. Lebih lanjut, Adika berharap Kodam Kasuari dan seluruh jajarannya bertindak secara disiplin, hati-hati tidak sembarangan pada saat yang bersamaan selalu siap dimanapun juga. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Adika Perkasa membeberkan kebohongan Komandan Kompi atau Danki Distrik Gomei Kabupaten Puncak, Papua di balik peristiwa penyerangan kelompok kriminal bersenjata yang menggugurkan tiga prajurit TNI pada 27 Januari 2022. Kebohongan Danki tersebut berkaitan dengan kronologi penyerangan KKB yang belakangan di tengah rai adanya kejanggalan. Adika mengatakan kebohongan Danki bermula dari penoporan kepada Komandan Batalion mengenai penyerangan KKB yang terjadi ketika prajurit pos Ramil Gomei tengah menggelar patroli ke sejumlah titik. Padahal, fakta di lapangan yang terjadi sebetulnya mereka melakukan aktivitas pengamanan proyek galian pasir. Kegiatan pengamanan proyek galian pasir inilah yang kemudian membuat Adika geram pantaran disembunyikan karena Danki melaporkan kronologi penyerangan KKB kepada Komandan Batalion setempat. Hal tersebut disampaikan Adika pada Senin 21 Maret 2022 lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!